Berita rame banget tentang Ratna Sarumpet Saya susah banget ujungnya itu Saya buka facebook itu isinya Ratna Sarumpet Dan saya buka youtube juga sama Beritanya itu semua yang muncul itu di branda itu Mungkin sekarang di Indonesia lagi panas Dan membahas tentang Ratna Sarumpet Jadi itu adalah pemberitaan hoax Nama-nama saya acukan jempol dulu dua Buat Ratna Sarumpet Anda itu berani sekali setelah berbohong Berani jujur di depan publik bahwa Anda bohong Nah kalau saya pernah bohong Saya depan publik bohong Saya bohong Kayaknya berani enggak ya Tapi buat Ratna Sarumpet ya Anda mengakui kebohongan Anda depan publik itu Patut diacukan jempol ya Dan kalau masalah hukum Karena telah memberikan berita hoax Kita telah menyebarkan berita hoax Itu ada hukumannya Itu bisa dipolisikan Itu adalah urusan Pak Polisi Silahkan tindak lanjuti dengan tegas Dengan seadil-adilnya ya Menurut pasal tersebut ya Masalah tersebut gitu Dan mungkin masih ada lagi Jajaran-jajaran yang lainnya juga Yang kena Apa namanya Permasalahan ini Penyebar berita hoax Tentang Ratna Sarumpet ini Ya kita doakan semoga semuanya bisa lancar Dengan apa Dengan sesuai apa Hukum yang berlaku ya di Indonesia Seadil-adilnya Ini seperti drama ya Ada orang yang ngomong ini adalah seperti drama Drama politik ya Berarti mau mengalahkan drama Korea dong Seperti yang kita ketahui bahwa Korea itu bagus banget Dramanya top top Sehingga orang Indonesia semuanya pada suka sekali nonton drama Korea Dan sekarang muncul di Indonesia drama politik Wah hebat banget ya Itu kata mereka loh Ada yang ngomong ya Para netizen itu ya Para apa yang komentar gitu Ini tuh kayak drama politik Katanya begitu Terus ada yang bilang juga Pasti ini tuh kayak wayang Pasti ada dalang di belakangnya Wah Allah kita gak tau yang pasti kita selalu disukuhi dengan berita-berita seperti itu ya Sementara Indonesia tau gak Sekarang Indonesia itu lemah sekali Bunga apa namanya rupiahnya Seharusnya ayo sama-sama bareng-bareng kita Apa namanya Kita naikkan lagi nilai tukar rupiah Orang yang terkena bencana di Indonesia Sekarang lagi ada bencana banyak sekali ya Baru saja kemarin di Palu Saya sangat berduka cita sekali Mudah-mudahan tidak ada susulan lagi di daerah lain Indonesia aku tercinta ya Kami yang dari di luar negeri Para TKW sangat sedih sekali ya Begitu Dan seharusnya kita itu di Indonesia Di Indonesia para pejabat gitu Seharusnya sadar ya Seharusnya itu Lebih dewasa kayak gitu Kalian itu semua kan sudah tua gitu Sudah berumur gitu Para pejabat-para pejabat di Indonesia Janganlah menambah Menambah apa ya Menambah suasana lebih kacau Kayak gitu loh Yang gak ada masalah apa-apa Diada-adakan Dikasusin Kayak gitu Itu kan buang-buang waktu Buang-buang uang Kayak gitu loh Kita itu harus hidup itu emang Kalau gak ada masalah apa-apa Jangan tambah masalah lagi Sudah tahu Indonesia sekarang itu ya Mau pemilu Banyak bencana di mana-mana Rupiah melemah Tambah lagi seperti ini masalahnya Coba Belum lagi netizennya ini Bukan netizennya ya ini ya Para pendukung ya Seperti sekarang kan mau pemilu Pendukung calon Calon presiden A Misalkan Sama calon presiden B Itu mereka itu sekarang lagi panas Bertengkar Saling bully satu sama lain Yang A ngebully Capres B Yang B ngebully capres A Apakah Kalian menghasilkan sesuatu Dari Dari hasil bulian tersebut Asalnya kita berteman Jadi retak Asalnya kita bersaudara Jadi retak Gara-gara beda pilihan Seharusnya ya Pilihan kita beda Kamu milih Capres A Aku milih capres B Tapi kita Tetap saudara Pilihan kamu dan aku beda Tapi kita tetap Tetap bersama Pilihan kamu dan aku beda Tapi kita tetap Tetap saudara Coba Pilihan kita beda Tapi kita tetap Tetap cinta NKRI Coba bayangkan Indah sekali kan Kalau semakin hari Semakin hari Semakin hari Terus mereka itu ya Aduh mulut Aduh bully Di sosmed Tidak keriting ini tangan Coba bayangkan Apa yang kalian hasilkan Ayo kita sama-sama Walaupun kita beda Beda pemikiran Beda pilihan kita Itu jangan sampai Kita itu saling Membuli Saling menjelekan Satu sama lain Itu akan menambah Itu akan memperkuat Apa? Kurusuhan ya Itu akan memperkuat Memperkuat kurusuhan Akan memperkuat permusuhan Akan menambah Menambah konflik Menambah masalah Seperti itu ya Teman-teman semuanya Dimanapun saja berada Saya terutama orang kampung Gitu Lihat berita Kok kayak gini Terus Lihat di facebook Kok Rame Berantem mulu Lihat di youtube Itu yang komen juga Berantem mulu Coba bayangkan Kita ini mau jadi apa Gitu Di Indonesia semakin rame Seperti itu Sedangkan kita di luar negeri Para TKW ya Itu semakin rame Mengirim rupiah ke Indonesia Lihat Wah Dolarnya tinggi banget Wah Kita disini berlomba-lomba Sebanyak mungkin Mengumpulkan rupiah Mengumpulkan dolar Tukar rupiah Langsung kirim ke Indonesia itu Tandanya kita membantu Indonesia Untuk menaikkan Nilai tukar rupiah Menambah Depisa negara Coba Tapi kalian Yang ada di Indonesia sana Sebagian besarnya kok Malah ribut Masalahin apa Gitu Yang gak ada gunanya Kayak gitu loh Harusnya saling bergotong royong Gitu Kapan gitu damenya Sesama agama aja Bertengkar Coba bayangkan Katanya cinta NKRI Mana Buktikan Para Di bawah gitu ya Pada berantem Dimana-mana Kayak gitu Saling bully Satu sama lain Keadaan Indonesia Seperti ini Jadi saya putuskan Saya Netral aja Saya gak pilih ya Pemimpin Apa namanya Calon Presiden A Ataupun calon Presiden B Saya Tidak memilih Saya cuma berdoa Semoga Tuhan Memberikan Pemimpin Yang terbaik Buat Indonesia Ya Cuma itu doang Jadi inilah alasan saya Tidak memilih sekarang Dan semoga yang Sedang bertengkar Satu sama lain Saling membuli Satu sama lain Sadarlah kalian Kapan gitu Kalian itu sadar Bahwa kita itu Harus bersatu Semakin kita ribut Di Indonesia Orang luar itu Semakin suka Semakin tepuk tangan Buat kita Kayak gitu loh Janganlah kita itu Diperbudak Atau diperalat Gitu Ingat ya Jadi mulai sekarang juga Kita jangan percaya Tentang berita Hoax Hoax Juga Seperti itu Dan jangan menyebarkan Berita Hoax Hoax Juga Karena itu Kita bisa dituntut Ada pasalnya Dan semoga Indonesia aku tercinta Damai kembali Tentram kembali Dan tidak ada lagi Memusibah Susulan lagi Karena sedih banget Melihat keadaan Indonesia Sekarang Semoga sehat selalu Yang ada di luar negeri Juga Yang lagi bekerja Semangat terus Teman-teman semuanya Yakin bahwa kita Mampu Suatu saat nanti Kita akan sukses Salam buruh Migran Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh